Halo Nupri 123 lagi disini dan ya hari ini aku akan bahas deck yang sudah cukup lama ada di metah dan memberikan kalian update tentunya karena video-video ku terkait deck ini tuh yang terakhir udah lama ya udah menurutku lama banget malahan itu deck Gretas mil nah buat kalian pemula dan mungkin nggak tahu mil itu apa eh deck mil itu deck yang tercipta karena adanya peraturan dimana ketika di dalam game kedua pemain itu belum bisa ngambil semua price cardnya jadi belum ada yang menang karena price cardnya habis tapi ada salah satu pemain yang sudah kehabisan kartu di decknya jadi decknya tuh udah nol nah maka game akan langsung selesai dan pemain yang decknya nol kartu di decknya tuh nol itu akan langsung kalah nah itu karena itu deck mil tuh muncul jadi bisa dibilang tujuan dari dibentuknya deck mil adalah untuk menghabiskan kartu di deck lawan sebelum lawan ngabisin price cardnya dia jadi kita sebagai pemain deck mil yang menang gitu dan ya deck mil yang kubah sini ya Gretas jadi kita langsung masuk ke budget dan ke-inversal dari deck ini dulu kalau dari segi budget ya tenang aja deck ini murah banget karena ini Gretas ini loh ini cuman kartu uncommon ini cuman 100 kredit per kartu dan kamu bisa lihat sendiri sini yang Pokemon V atau Pokemon besarnya cuman Pijot V cuman butuh satu lagi jadi murah dan gini dan untuk ke-inversalannya ya dari dulu deh Gretas tuh ya gini-gini aja ya pokoknya kartu corenya yang tuh ya Gretas orton vessel habis itu explore guidance sama Profesor saat dia udah gitu-gitu aja nggak pernah berubah masuk ke pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini menurutku deck mil itu objektifnya cuman ada dua yaitu untuk ngabisin kartu di deck lawan secepat mungkin lalu yang kedua mencegah udah lawan untuk ngambil price card-nya semaksimal mungkin sebelum kamu bisa ngabisin deck-nya dia Nah untuk memenuhi objektif yang pertama berarti kamu butuh penyerang yang sifatnya itu ngebuangin kartu di deck-nya lawan makanya kita pakai Gretas ini ya kita cuman pakai line collapse-nya enggak pakai jain tasnya ini diabaikan saja serangan keduanya line collapse ini berfungsi untuk ngebuang satu kartu di di bagian paling atas deck-nya musuhmu tapi jika kamu ngemain kartu supporter yang ada logo engine-nya kan bisa ngebuang tiga kartu lebih banyak jadi totalnya empat ya kalau pakai kartu supporter engine nah kartu supporter engine apa yang kita pakai di deck ini explore guidance sama Profesor Sada nah kapan pakai Profesor kapan pakai Explorer menurutku Profesornya lebih berguna di awal game ketika Gretas masih kosong nge-energi ya karena dia bisa nge-support nge-boosting energi bisa milih dua Pokemon engine dan masing-masing dari mereka tempelkan satu energi dari disk file plus kalau kamu lakuin itu kamu bisa dapat bonus ngambil tiga kartu dari deck gitu jadi kemungkinan bisa lebih pakai di awal nah apakah harus pakai Profesor ada di awal yang enggak karena kita juga punya double turbo ini tempelin double turbo sekali dari ke Gretas dia langsung bisa nyerang gitu sementara explore guidance ya eh kepake untuk nyari kartu ya terutama kartu-kartu untuk ngambat musuh ngambil preskatnya yang bakal gue jelasin sebentar lagi karena explore guidance ini bisa membuat kamu ngebuka enam kartu di deckmu lalu ngambil dua kartu untuk dimasukin ke hensi hanya langsung dibuang ke disk file Nah tuh objektif yang pertama objektif kedua itu itu kan eh menghambat musuh ya untuk ngambil preskat jadi kita bawa banyak kartu yang sifatnya ngeganggu progresnya musuh untuk ngambil kartu preskatnya dia nah contohnya yang pertama ini ada accompanying flood nah ini kayaknya di video pertama aku terkadik ini enggak aku enggak pakai kartu ini deh accompanying flood itu bisa ngebuka lima kartu di decknya musuhmu ya deck di bagian paling atas di decknya musuhmu dan kalau kamu nemu any number of basic Pokemon sebanyak apapun basic Pokemon dari lima kartu tersebut berarti tetap ada maksimalnya maksimalnya lima kamu bisa langsung masukin Pokemon yang kamu temuin di lima kartu musuhmu tuh itu ke benchnya dia ya dan ini sangat efektif kenapa karena apalagi untuk di awal game ya terutama ketika bench itu masih paling DC cuman 12 Pokemon gitu karena ya misalnya kamu main musuhmu tuh main terapagus gitu nah bench itu kan terbagi dari banyak sisi ya kan diisi oleh terapagus cadangan diisi oleh bufalan diisi oleh fenrotom diisi oleh duskul dan lain sebagainya gitu nah dengan dengan accompanying flood itu kan bisa aja masukin Pokemon yang sudah enggak diperluin gitu kayak misalnya kamu memasukin sampai empat terapagus eh masukin sampai tiga terapagus di bench yang musuh jadikan musuhmu itu yang harusnya dia bisa gunakan untuk pak untuk dimasukin sama kayak duskulnya buat vision DPT buat bufalan dan lain sebagainya buat hudhud itu jadi ketutup gitu jadi strateginya dia terhambat gitu build upnya decknya dia itu jadi terhambat gitu dan eh kartu berikutnya ini ada ini ya gravity gemstone tapi kalau aku suka nyebut ini batu apung eh ini kartu baru dari set Stellar Crown eh bener-bener baru ya eh selama Pokemon yang tertempel oleh tool ini ada di aktif spot retreat cost of both active Pokemon plus satu ya plus satu energi corollos jadi bahasa gambar yang ngemahalin harga mundurnya lawan gitu jadi misalnya musuhmu itu pakai green ninja di akut musuh pakai greenja dan kamu pakai gretas yang udah ketempel sama gravity gemstone ini ya berarti nanti retit kosnya rajin greenja jadi dua bukan cuman satu tapi ya retit kosmu nambah juga ya jadi empat bukan jadi bukan tetap tiga gitu dari ya gravity gemstone ini sangat bagus ya kombinasinya sama countercatcher kenapa karena countercatcher itu bisa narik emu Pokemon yang ada di bench untuk langsung aktif ketika preskat kita itu lebih banyak dari preskatnya musuh dan ya di kondisinya deck mil kamu akan selalu punya preskat yang lebih banyak daripada musuhmu karena kan kamu nggak ngambil preskat sama sekali sementara musuhmu nyerang ngekau Pokemon dan ngambil preskat jadi countercatcher bisa kamu pakai untuk jebak gitu kamu tarik Pokemon yang cuman support nggak bisa nyerang kayak contohnya apa bibarel itu kan retit kosnya udah lumayan tinggi dua habis itu komentar terus ya dia bakal berhadapan sama gretas yang ketempel sama gravity gemstone otomatis harga retit kosnya tambah mahal eh terus ya kalau misalnya musuh next turn nggak punya switch ya ya berarti bibarel yang nggak bisa mundur terus berarti dia nggak bisa nyerang gitu jadi kamu menghambat lawanmu lagi-lagi dan eh terus dua kartu terakhir ini ada kalimatius wasteland ini sama persis sama kayak gravity gemstone itu menambah harga mundur ya tapi untuk basic non-viking Pokemon aja terus yang terakhir karena ada aspect baru enggak terlalu baru sini dari seru febel ini ya dinamakan neutralization zona Pokemon eh Pokemon kita yang enggak punya rulebox berarti dalam konteksnya didekin adalah gretas ya terutama itu bakal kebal dari serangan Pokemon X dan Pokemon V gitu jadi ya Gretas mu tuh enggak bisa serang sama Pokemon X dan V selama ada neutralization zone ini tertempel di slot stadiumnya dan ya itu adalah basic terkadang ini kita akan langsung masuk ke ingimnya saja masuk langsung di ingimnya dan ya ini aku maju pertama dan aku akan nyelesaikan terkod dulu dan ya kenapa aku lebih terus kau maju pertama sama deck ini walaupun kau kau maju kedua itu kan bisa-bisa aja nyerang langsung pakai milnya lain collapse ini dari term pertama kau maju kedua itu bisa tapi itu mau agak sulit karena kamu harus dapet double turbo ataupun kamu harus punya Profesor sadar dan sudah ada satu energi minimal di disakpel untuk langsung dipakai dan plan collapse bisa terpenuhi ya dua energi di term pertama itu memang bisa kalau kamu bisa ngelakuin tuh nyerang di term pertama tuh bisa tapi itu menukung agak logi-logian ya kau kamu bisa nemu double turbo ataupun Profesor sadar itu jadi mendingan main aman aja maju pertama aku lebih kemaju pertama Oke kita ngelawan deck Gimigul grow light ini aku ngelawan deck apa ini Oke kita lihat aja dan ya ini ku langsung kuperingatin kau kan enggak suka deck yang waktu gameplaynya tuh lama jangan main sama deck mil karena pasti lama gamenya pasti garanti 10 menit ke atas atau bahkan bisa 15 menit ke atas gitu karena ya lama kan enggak habisin kartu di musuh tuh nggak mungkin bisa cepet Oke ini langsung seperti yang bilang kalau aku akan menemukan company fluid di awal mak langsung masukin aja eh grow light ya masukin aja supaya ini kan Gimigulnya rasanya cuman jadi support ya nih buat nyari kartu jadi langsung pakai aja eh ini kebuang aja karena aku enggak ngebuang nih nggak bisa nyerang Oke nice dapet Profesor ada langsung aku masukin Gretas eh terus ini nih ya pjeot ya boleh eh Oke Profesor ada set set Oke kalau Meteos wasteland akan pakai situ bentar aku heavy ballin aja dulu gitu Oke ini tempel terlalu season aku butuh buat mundurin radian negeri ninja ya Oke kita langsung pakai star alchemy aja aku ngambil hmm apa ya nih enggak kalau ngambil energi jelek sih mendingan buat next turn aku bakal ngambil Explorer guidance aja ya Oh iya nih double turbo terpaksa aku pakai buat retreat rusya ini karena pijat kita udah pakai forest stone jadi dia udah enggak ada gunanya mendingan langsung kena finishing win aja langsung kembaliin ke deck jadi nggak bisa dikauhnya langsung ganti ke kametius wasteland supaya retikosnya jadi tiga ya karena kena eh batu apung ini sama kametius wasteland Oke nice tidak gameplaynya tuh ya gini aja gitu tinggal ngetrap dan mulai ngemil nanti misalnya si Gimmie Goal ini kemungkinan bisa nyerang gitu ya kamu cari aja Pokemon yang enggak siap nyerang terus combo masuk aktif sama countercatcher supaya musuh enggak bisa ngambil price card gitu udah gitu itu aja oke eh jadi aku enggak bohong ya aku mau mencoba sesuatu yang beda di season ini dengan push rank sampai Argy slick sama deck ini dan itu melakukan cukup working loh karena eh aku main 10 game sama deck ini dan dari 10 game tuh ada empat game dimana musuh ketika ngelihat aku pakai Gretas itu dia langsung nyerah langsung itu empat kali terjadi dan artinya apa musuh tuh males ngelawan kayak Gretas ini karena gameplaynya udah lama kalau dilawan terus belum tentu menang lagi jadi mendingan dia konsit terus cari lawan lain gitu itu kesimpulannya gitu musuh tuh kayak agak males ngelawan si Gretas jadi ya mungkin bisa-bisa aja dibuat push rank cepet ya kayak ini makanya aku mau mencoba push rank sama deck ini kita ini makin trend nah disini kan Oh belum kau aku kira baik bakal banyak energi ternyata Coba kalau itu di kau langsung yang kutarik itu ini ya si Gretnya nih karena Ritiko C3 dan dia sama sekali belum siap untuk nyerang Oke kita belum punya energi di sini jadi eh bentar pakai explore guidance yang lain saja ya ya ini aja pakai dan ya jangan pernah ngebuang wolpet Oke ini harus kupilih dua ini karena polpet itu untuk ngambil supporter-supporter yang udah kebuang ke trash jadi kamu kan harus kalau mau maksimal kan harus pakai supporter engine ganti tiap turn makanya jangan pernah buang polpet ataupun bukan kartu-kartu recycle lain ya kayak misalnya ya super out ini sebisa mungkin janganlah Oke udah ya deck ini paling efektif ngelawan dekat payah sama deck yang sering ngegali deck-nya kayak contohnya Redi Drago itu lumayan efektif karena Redi Drago kan lumayan sering ya ngebuang kartu ability-nya aja ngebuang kartu gitu terus habis itu kayak deck turbo itu juga sering ngebuang atau ngegali ya ngegali kartu ngegali kartu tuh enggak harus ngebuang nah contohnya apa kayak misalnya eh contohnya ngegali kartu yang bukan ngebuang kartu itu apa itu kayak misalnya eh dekturbo Raging Bolt itu Raging bukan sering pakai Profesor Sada nah Profesor Sada itu kan tiap kali pakai ngambil tiga kartu tiga kartu tiga kartu itu jadi ya bisa dibilang itu ngegali deck gitu jadi decknya menipis gitu terus nanti tambah langko lab jadi makin cepet musuh tuh deck out dan kamu makin cepet biar bisa menang Oke ini kita dicerang sama cari zat Nah jadi yang mau kulakukan di sini adalah pakai counter catcher untuk narik grow light ya Oke ini aku langsung buang aja pijut karena udah enggak kepake ya Oh sebentar ini tiga energi Oke Profesor Sada dulu deh 12 oke eh counter catcher grow light nah jadi kemungkinan action juga bisa nyerang nih tempelin sini sini oke pakai neutralization zone aja ya ya deh pakai ini aja oke eh terus ya sisanya simpen aja kayaknya masih penting-penting semua Oke kita enggak punya supporter di next turn jadi harus kembaliin dulu ah ntar energi kita satu Profesor sama satu Explorer aja deh biar seimbang Pokemon Pokemon rasanya tunggu nanti deh tunggu ada gajah kita yang ko lagi eh terus Oke ini boleh ya aku perlu nyari supporter ya bodoh energinya habis lagi Oke berarti nggak bisa pakai radian green ninja karena double turbo kemungkinan masih kepake aku simpen dulu deh kita lain collab saja Oke oke nice kita ngebuang yang lumayan bagus aja ngebuang krispen ya oke kita letak jembusnya bisa nyerang nggak pokoknya selama sih stadium kutu enggak disingkirin sama dia ya aku aman gitu nggak bakal bisa dikauh hai oke nge-triple waduh mainnya gituan tapi ini butuh tiga loh eh nge-trivel Oke ambil terus bentar ya kayaknya dia nggak bisa nyerang deh aduh ngambil ini ya dia super waktu ke dikembalin satu dari semakin banyak musuh pakai item recycle semakin enggak efektif gitu efek mil dari dek ini tapi ya jarang lain musuh yang bawa efek em bawa kartu-kartu recycle itu dalam jumlah banyak ya maksud lu Oke ini karena sih kronenya udah diisi tiga jadi mendingan aku majuin yang arkenan aja kayaknya gitu aja eh iya di sini harus kubuang karena aku mau lain collapse ku maksimal ya di sini ya oke masih ada lima kok eh buang set aduh nggak dapat lagi eh boleh berarti cuman bisa buang satu ya Oh no oke nah selanjutnya saya buang paling ini musuh sisa 12 berarti butuh berarti kan kalau 12 4 kali eh tiga kali lagi tapi dia juga kemudian ngambil kartu ya mungkin dua sampai tiga kali mil lagi udah bisa kita menangin game-nya dan ya musuh baru ngambil satu price card itu hal yang bagus ya oke koin bonus oke nah itu ability-nya gul dingo kan juga ngambil dek itu itu juga termasuk ngegali dek gitu jadi waduh oh lima aduh tiga belas oke youngster shuffle your hand into your deck dan draw five card oke tiga belas beti kurangi ya mungkin tiga kali dua kali lagi ya bisa kita lihat aja terus ya dia belum bisa ngakau kita di meter jinggelau ini masih kecil karena kita nggak naruh damage counter ke dia oke nice ada Profesor ada tapi kita nggak punya energi waduh ini gimana muncul eh nggak ini langsung ganti artasun Oh enggak mau lihat ada nempel energi lagi nggak bisa mundur lagi eh waduh berarti harusnya orang lagi dengan lain koleksa Oh no oke car mandri habis eh harusnya bentar ini kan dia kalau mundur itu empat ya karena ada batu apung itu berarti dia sisa dua Oh ya ini paling efektif sih kalau dia nyerangnya sama cari set ya tapi kan ini arkaneng kode di arkaneng yang ada diaktif dan di counter catcher ku sisa satu oke oke nice dia juga terhambat aduh 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 ambil aku perlu ini polpetnya oke setambil lagi eh apakah worth itu tuh pakai support Enggak ya kita ada di kondisi dimana kita cuman bisa lain collapse tapi cuma satu energi tapi musuh pun juga gitu nice Oke nice kita ngebuang energi good karena mereka akan kalau mundur butuh energi oke oke ya ini dia mundur sih Oh enggak atau pakai breadflame ya tapi kurasa enggak ya kalau dia pakai breadcrime dia harus membawang dua energi di next kayak dia tetap eh oh nyerang mundur oke oke berarti kita bisa pakai prosada nice itu yang kita mau Oke di momen ini aku bakal pakai support karena sudah ada dua gajahku yang tumbangnya disini jadi supportnya bisa lebih maksimal Hai al-soberot set-set pakai sama mewel enggak usah energi juga enggak usah ini pakai artazone buat nyari gajah kita kritis terus pakai Profesor saja ya masih bisa banget menang ini kita musuh masih empat price card masih santai oke ada countercatcher tapi kayaknya enggak karena ini musuhnya cuman satu energi jadi arkenennya aku biarin aja diaktif pokegirku simpen aja nih for season tempel asal aja ya karena udah nggak pakai kita lain Collapse nice Oke cuman satu kali mil lagi kita udah menang ya karena kan ini next-end dia ngambil satu kartu jadi tiga gitu kita lihat aja nih ya ini recordingnya udah 13 menit nah seperti yang bilangkan gamenya tuh pasti 10 menit ke atas jadi buat kalian nggak suka main lama-lama kita nggak rekomen ya udah gini jelas deck mill tuh semuanya pasti lama game yang enggak ada deck mill yang cepet ya pasti butuh waktu gitu Oh oke Hai oke dia nyerang ya berarti udah menang ini bisa dibilang udah menang selama hand kita nggak diganggu kita tinggal Explorer guidance dan ya ini decknya tuh aku ambil dari yang itu posisi dapat lumayan bagus ya direk di great boliknya Filipin dapat posisi 27 kita langsung Explorer guidance aja ambil ini terus sembarang sini pokoknya ambil aja terus ya kita langsung lain Collapse musuhnya decknya habis dia belum ngambil semua price cardnya dan ya kita udah menanginnya langsung itulah tujuannya kita main deck milong mom itu open deck ran out of card Oke terima kasih karena sudah menonton kalau masih ada yang bingung telekadek ini silahkan tanya aja di kolom komentar